Ada kabar terbaru datang dari dunia otomotif, terutama dari pabrikan asal Korea Selatan, yaitu Kia. Kia akan memperkenalkan mobil listrik terbarunya, yaitu EV9, pada tahun depan. Produk terbaru dari Kia ini diklaim sebagai versi elektrifikal dari Telluride. Nah, kita intip spesifikasinya yuk! Digutip dari tribunews.com, Kia resmi memaerkan spesifikasi dan tampilan mobil listrik terbarunya, yaitu EV9. Kehadiran EV9 besutan Kia di dunia otomotif tentunya makin memperketat persaingan industri EV. Bahkan produk terbaru dari Kia ini diklaim sebagai versi elektrifikasi dari Telluride. Mobil listrik ini menyediakan tempat duduk yang nyaman dan luas dengan kapasitas hingga 7 penumpang. Uniknya, konsep EV9 ini menawarkan 3 baris kursi dalam tata letak yang dapat diubah. Tak hanya itu saja, job depan pada EV9 juga bisa diputar hingga 90 derajat, membuat pengemudi dan penumpang bisa berhadapan. Untuk baterai, EV9 rencananya akan memanfaatkan pengisi daya 350 kW DC. Dengan daya tersebut, pengguna hanya perlu mengisi ulang dari 10 hingga 80% SoC hanya dalam kurun waktu 20 menit. Selain baterai yang bertegangan tinggi, salah satu fitur menarik yang ditawarkan Kia EV9 yaitu pengisian daya dengan kendaraan mirkabel. Rencananya, mobil listrik ini akan mulai dipasarkan pada April tahun 2023 mendatang. Demikian informasi kali ini. Nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jelbeli Official. Terima kasih telah menonton!